Al-Fatihah Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam seluruh kegiatannya Ada satu hal yang hendaknya kita perhatikan di bulan Ramadan ini Apa itu? Yaitu kepedulian terhadap sesama Kenapa seorang mu'min ini harus peduli kepada sesamanya? Terutama kepada orang-orang mu'min sendiri Sebagaimana Nabi SAW sebutkan Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan orang-orang beriman Maka dia bukan dari golongan orang beriman Bahkan ada satu surat di Al-Quran Yang pendek, sering kita baca Dan ini menggugah kesadaran kita Menjadikan diri kita agar senantiasa sadar Untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar kita Apa surat itu? Yaitu surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un InsyaAllah sudah kita hafal di luar kepala Bahkan anak-anak kita juga hafal Allah SWT berfirman A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ferhatlah dikul Terima kasih telah menonton Ayat ini adalah ayat yang insya Allah sudah kita hafal Sudah kita bisa untuk membacanya Bahkan mungkin tiap solat kita membaca ayat ini Kata Allah Mereka lah orang-orang yang senantiasa menghardik anak-anak yatim Ada anak yatim di sekitar kita Kemudian kita biarkan kita tidak peduli terhadapnya Bahkan dia misalkan tidak bisa makan, tidak bisa sekolah Tapi lingkungannya tidak peduli Bahkan diri kita saja tidak peduli Tidak pernah ada perasaan Ada usaha Untuk memberikan makan Mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin Kita hari ini sedang dilanda Satu wabah yang begitu luar biasa Memiliki dampak ekonomi Yang begitu luar biasa Sehingga orang-orang yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja Yang tadinya biasa mendapatkan penghasilan harian Sekarang mereka tidak bisa Maka tugas kita sebagai orang-orang beriman Untuk peduli terhadap mereka Bahkan ketika Nabi SAW mengatakan Kepada Abu Zar Bagaimana Abu Zar memperhatikan Bagaimana wasiat Nabi Agar memperhatikan tetangga Kata Nabi SAW Ya Abadarrin Iza tabakhta marokatan Fa akfir ma'aha Wata'ahad jiranak Apabila engkau memasak sayur Iza tabakhta marokatan Fa akfir ma'aha Maka perbanyaklah airnya Wata'ahad jiranak Dan perhatikan tetanggamu Perhatikan orang-orang miskin di sekitar kita Ramadan adalah bulan Untuk senantiasa kita peduli dengan sesama kita Maka Allah mengancam Allah mengancam Orang-orang yang senantiasa Dia melaksanakan solat Tapi ingat Jangan sampai kita Menerjemahkan ayat ini Hanya cukup sampai disitu saja Siapa yang solat Tapi dia ceraka Mereka yang solatnya Yura'un Senantiasa Punya sifat ria Punya sifat ingin selalu dilihat oleh orang lain Punya Akhlak Senantiasa pengen penilaian dari orang lain Sebagaimana solatnya orang-orang munafik Mereka orang-orang munafik itu Ketika mereka solat Ketika mereka berdiri untuk solat Maka mereka berdirinya sambil malas-malasan Yura'unan nas Juga mereka berdirinya dalam keadaan ria Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit Kepedulian terhadap sesama mu'min Sesama orang-orang beriman di sekitar kita Di bulan Ramadan Hendaknya menjadi program Menjadi proyek kita di bulan Ramadan Sehingga setelah selesainya bulan Ramadan ini Masuk Idul Fitri Tetangga kita minimal Orang-orang terdekat dengan kita Minimal bisa tercukupi kebutuhannya Aku lukalihada Faastagfirullaha liwalakum Thumma assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh